Welcome back to Natomotive, your trusted information channel. Nah sudah ada di Gies Turbis 19 dan sesuai dengan janji saya, kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang Outlander PHEV. Langsung aja let's go! Alright, so kita dapat privilege untuk test drive langsung nih Outlander PHEV. Kita harus ngerasain nih gimana sih kalau nyetir mobil ini langsung aja let's go! Oke Mas Iwan jelasin dong perpindahan giginya gimana nih? Ini kita masih menggunakan mode charging, kalau masih kata kita masih menggunakan tenaga bensin, kalau menggunakan tenaga listrik. Nah apabila kita ingin menggunakan tenaga listrik, kita tinggal tekan tombol save. Tmbol save ini ya? Dan kita akan tidak terasa tenang sekali kan? Bener, alus banget! Alus banget! Iya. Untuk jalan, kita tekan remnya dulu. Oke. Kita turunkan dulu rem tangannya, kalau kesenang tangannya. Jadi turun ke bawah atau V. Ini ya? Oke, jadi ini rem tangannya. Oke. Oke. Sudah turun. Kita tinggal jalan, geser ke kanan dan turun ke bawah. Oke, geser ke kanan dan turun ke bawah. D. Oke, ini agak berbeda ya sama mobil Matic biasanya. Kan biasanya tinggal ke belakang atau ke depan. Nah ini harus geser kanan dulu, baru ke belakang itu baru D. Oke. 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 Oke ke depan. All right, tadi kita udah dapet kesempatan untuk test drive langsung Outlander PHEV dan sekarang kita udah boleh nge-review nih dalamnya kayak apa. Nah satu hal yang paling menarik perhatian adalah ketika masuk dan ngeliat setirnya udah kebayang dong ini mirip apa, mirip banget Pajero Sport ya. Memang ini salah satu signature-nya Mitsubishi. Dan kalau kita lihat di sini semua tombol-tombolnya juga udah digital banget. Kita touch screen, semuanya masih sama. Radio, media, untuk stick track-nya gitu ya. Ini juga untuk AC-nya masih sama. Ini ada Eco Mode supaya lebih ramah ringkungan mobilnya ini. Dan ini adalah area yang cukup berbeda dari mobil-mobil biasanya yang biasa kita kendarai. Karena kalau untuk mau ganti personeling biasanya dari N ke D atau dari N ke R itu kan tinggal maju atau mundur aja. Tapi kalau ini kita harus geser kanan dulu baru ke belakang untuk ganti ke D. Nah untuk ke R-nya harus geser kanan baru ke depan. Nah ini sebenernya sih gak ribet tapi memang butuh pembiasaan. Terus saya juga mau kasih lihat ini ada dua tombol yang bisa kita gunakan untuk ganti dari mesin ke listrik atau dari listrik ke mesin. Nah ini bisa dilihat ya. Ini adalah tombol untuk ganti ke listrik dan yang di sini adalah tombol untuk ganti ke mesin. Kemudian di belakangnya ada lagi ini tombol twin motor 4 wheel drive lock. Jadi kalau lagi jalan terus kita klik ini nanti akan menggerakkan 4 roda yang ada di mobil ini. Jadi semuanya gerak. Terus ada juga EV kalau kita klik ini nanti modenya berubah jadi electric vehicle. Kalau parkir juga kita udah gak pakai rem tangan yang diangkat gitu ya. Tapi udah tombol kayak gini aja. Saya juga mau kasih lihat ada sunroofnya kayak atas sih. Kita buka aja dulu di sini. Kayak gini. Nah terus tinggal kita pencet ininya dan sunroofnya akan dibuka. Nah keren banget ya. Nah sekarang saya akan coba gimana sih kalau kita duduk di kursi penumpang. Ini yang pertama kali kerasa sih pastinya lebih tinggi dibanding kursi depannya. Dan kita lihat ini ada arm restnya. Cukup besar jadi bisa dipakai untuk penumpang di kanan dan juga di kiri. Terus ini terlihat ada dua cup holder nya. Di pintu juga ada dua nih. Di pintu kanan di pintu kiri ada dua jadi total ada enam. Tapi kalau dari ini jarak antara kepala ya sama atas nih headroom nya lumayan rendah sih ya. Karena kalau kita maju gini aja ini pala saya udah hampir menyentuh atasnya. Kalau kita lihat dari interiornya joknya ini juga udah kulit. Jahitannya juga rapih sekali. Dan sekarang kita coba lihat ke bagian bagasinya. Oke sekarang kita beralih ke bagian belakang ini bagian bagasinya. Kita lihat kalau ini dibuka kayak apa. Kelihatan ya canggih banget ini udah elektrik jadi gak perlu diangkat lagi. Bagian dari bagasinya cukup luas jadi bisa dilihat ini gede banget. Dan ini ada power outlet. Jadi bisa digunakan untuk ngecharge gadget kita. Jadi gak usah khawatir nih kalau perjalanan panjang anak-anak kehabisan daya baterai untuk hp nya bisa langsung ngecharge disini. Terus kita lihat di dalamnya. Nah ini di sebelah kirinya ada untuk aki. Terus kalau kita ini juga langsung kelihatan ya ada kabel untuk ngecharge daya listriknya. Dan kemudian kalau misalnya nanti ini digunakan untuk naruh barang-barang. Misalnya agak penuh dan agak terlalu banyak barang-barangnya. Kita bisa tarik covernya ini. Kita tarik covernya gini supaya kelihatan lebih rapi dan lebih kece lah. Kita tutup lagi terus elektrik lagi. Nah kalau dari bagian depan ini kita lihat sih udah signature-nya Mitsubishi banget lah ya. Semuanya tuh mirip kayak Xpander dan juga Pajero. Ini bisa dilihat ada empat sensor disini nih. Satu, dua, tiga, empat. Dan kemudian di bawahnya ada fog lamp dan juga ini ada daylightnya. Keren banget ya tampilan depannya. Thank you for watching Good People. Semoga bisa menginspirasi dan menambah pengetahuan kalian ya. So don't forget to subscribe, like, comment, and share. Kita terus beragam info menarik hanya ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!